Intro Langsung saja kita ke nomor 1 Ini lanjutan, kalau kemarin kan Pembagian yang tak bersisa ya Sekarang kita belajar pembagian yang bersisa Kita perhatikan Disini disoal ada 195 dibagi 4 Caranya sama kita dibagi 10 Ke bawah aja 195 dibagi 4 Ingat ya Rangka pertama kita perhatikan bilangan Sebelah kanan dari 4 Yaitu berapa? 1 itu lebih besar atau lebih kecil dari 4? Lebih kecil ya, kalau lebih kecil ingat Kita ambil yang 2 angka Berarti 19 Setelah itu kita perhatikan 19 yang di tabel Perkalian 4, ada gak 19 yang sebelah kanan? Ada gak? Gak ada kan, kalau gak ada Bilangan sebelumnya yang terdekat dengan 19 Yaitu number Tetap kita ambil yang sebelah kirinya Sebelah kiri 16 berapa? Ya, 4 ya Berarti 4 atasnya Setelah itu Yang 16nya kita simpan di Bawah Jadi 16 kita simpan di bawah 4nya kita simpan di atas Setelah itu kita kurangkan 9 kurangi 6 3 1 kurangi 1 Habis ya Habis ya, gak usah ditulis Tinggal kita turunkan Angka yang sebelah kanan dari 19 Yaitu Turunkan Jadi 35 Setelah itu kita lihat lagi di tabel Sebelah kanannya Perhatikan kolom sebelah kanan Ada gak 35? Nah ada kan Yang terdekat 35 berapa? Ya, 32 ya Berarti 32 kita simpan di bawah Sebelah kiri 32 berapa? 8 ya 8 ya kita simpan di atas Setelah kita simpan atas dan di bawah Kita kurangkan lagi seperti biasa Perhatikan 5 kurangi 2 3 3 kurangi 3 Kita perhatikan disini Biasanya kan kita turunkan Bilangan Ke bawah kan Tapi disini kan sudah habis Sedangkan Sisanya masih ada 3 Alias tidak 0 Berarti gimana caranya? Ketika Situasinya seperti ini Ketika tidak ada angka yang kita turunkan Kemudian masih bersisa Kita kasih koma Dimana? Di atas ini Di hasil ini Kita kasih koma Setelah kita kasih koma Bilangan yang bawahnya kita kasih Jadi berapa? 3 30 ya Setelah itu Seperti biasa kita lihat lagi 30 di Tabel perkalian 4 Sebelah kanan ini Ada nggak 30? Nggak ada kan? Adanya berapa? Yang terdekat? Ya 28 28 kita simpan di bawah Sebelah kiri 28 berapa? 7 ya Kita simpan di atas Seperti biasa kita turunkan Kurangkan lagi aja Nah Perhatikan Ingat-ingat 0 kurangnya 8 Bisa nggak? Bisa ya 0 itu bilang paling kecil Kurangnya 8 Berterus menunjukkan ke 3 0 jadi berapa? Jadi 10 3 dikurangi 1 Tinggal berapa? Sekarang kita kurangkan 10 Kurangnya 8 2 2 kurangnya 2 0 Setelah itu gimana? Ketika kita sudah Ngasih koma Otomatis Setelah kita kurangkan Bilangan sisanya harus kasih 0 Ini otomatis kasih 0 Sama kayak tadi Kayak 3 Kasih 0 Berarti ini juga kasih 0 Jadi berapa? 20 ya Sekarang 20 Kita lihat lagi Di tabel pertanian 4 Yang kolom yang kanan Ada nggak 20? Ada ya Pas banget nih 20 ini ada Berarti 20 kita simpan di bawah Berarti yang sebelah di 20 berapa? 5 ya Berarti 5 nya Kita simpan di atas Dikurangi Kalau sudah 0 Tidak ada bin lagi Kita turunkan Berarti inilah jawaban Berarti 195 Dibagi 4 Sambah dengan 48,7 48,7 Cukup aneh juga ya Biar musim tohon Kita Bahas lagi Satu soal lagi ya Berarti kan 73 Dibagi 4 Kita Pembagiannya Sama Kasih kurung 73 Dibagi 4 Kemudian Langkah pertama Sama kayak yang Tadi ya Kita perhatikan Bilangan yang sebelah kanan Dari 4 Berapa ini? Itu Kemudian 7 itu lebih besar Atau lebih kisah dari 4? Lebih besar ya Kalau lebih besar Berarti Kita nggak usah Dua bilangan Satu bilangan Sudah cukup Perhatikan 7 Kita lihat di Tabel Perkalian 4 Yang kolom kanan Ada nggak 7? Nggak ada ya Kalau nggak ada Berarti sebelum 7 Berapa yang Berapa? 4 kan? Berarti 4 4 Kita simpan Di bawah Sebelah Kiri 4 Berapa? 1 ya Satunya Kita simpan Di A Setelah itu Setelah kita simpan Berarti otomatis Kita kurang 7 kurang 7 kurang Berapa? 3 Kemudian Kita turunkan Satu angka Yang Sebelah kanan Dari 7 Berarti berapa? 3 Berarti berapa? 33 Seperti biasa Kita lihat lagi Di Tabel perkan 4 Yang kolom kanan Ada nggak 33? Nggak ada ya Berarti Sebelum 33 Berapa yang terdekat? Ya 32 32 Kita simpan Di bawah Berarti Sebelah kiri 32 Berapa? 8 ya 8 Kita simpan Di A Setelah itu Kita Kurangkan Setelah kita kurangkan 3 kurangi 2 1 3 kurangi 3 0 Kita Ambil Bilangan Atau angka Sebelah kanan Ternyata nggak ada nih Sudah habis Sudah habis Tapi masih Ada sisa Berarti Otomatis Kita kasih Ko Kita kasih Koma Setelah kita kasih Otomatis Setelah kita kurangkan Bilangan Misalnya Kita kasih Jadi berapa ini? 10 10 Lanjut Kita lihat lagi Di tabel lagi Lihat Di kolom sebelah kanan Berapa ini? Ada nggak 10? Nggak ada ya Kalau nggak ada Bilangan sebelum 10 berapa? Ya 8 ya Berarti 8 kita simpan Di bawah Berarti Sebelah kiri 8 berapa? 2 ya 2 ya Jadi 2 kita simpan Di A Setelah itu Kita kurangkan lagi 10 Kurangi 8 Berapa? 2 Ingat Ketika kita sudah Ngasih koma Otomatis Setelah kita kurangkan Dan dihilangan Silahkan Adik-adik Langsung lagi Amat lagi Langkahnya Jika kita makin paham Nanti Ada soal Di akhir video Silahkan Diterjakan Terima kasih Sampai jumpa